Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat. Kunjungan kerja ini dalam rangka memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan lancar, terutama proses pencairan dana yang sebelumnya telah dijanjikan Presiden untuk membangun kembali rumah warga terdampak gempa. Presiden tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu Presiden didampingi Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkif Limansyah menggelar rapat terbatas di ruang VIP. Hal ini untuk mendengarkan laporan Menteri PU terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian Presiden akan memberikan sejumlah arahan khususnya kepada Bupati Wali Kota terdampak. Terkait proses rekonstruksi, rehabilitasi dan juga dana verifikasi korban terdampak, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjelaskan bahwa target yang akan diberikan sebanyak 5.000 sudah berjalan. Hanya saja ada beberapa masalah terkait komponen risa yang kurang cepat. Jadi dikatakan bahwa ini adalah persoalan lapangan. Oleh karenanya dikatakan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan selama 6 bulan bisa lebih cepat dan bisa ditambah tergantung kondisi yang ada di lapangan. Selain itu Presiden Republik Indonesia ini juga menegaskan mengenai dana verifikasi yang masih banyak belum tersalurkan lantaran bagian dari proses yang tidak mudah. Yang jelas progres itu akan selalu saya ikuti, akan selalu saya pantau, akan selalu saya cek lapangan. Selanjutnya Presiden terbang ke Kabupaten Sumba Barat menggunakan helikopter guna meninjau pemukiman masyarakat yang juga akan dilanjutkan di Kabupaten Lombok Timur, yaitu di Kecamatan Sambalia. Di lokasi tersebut Presiden ingin memastikan proses pembangunan rumah warga terdampak gempa telah dilakukan. Selain itu Presiden juga akan menyaksikan penandatanganan SPK kelompok antara masyarakat dan aplikator rumah instan sederhana atau RISA, rumah instan konvensional RIKO, dan rumah instan kayu RIKO. Usai mengunjungi daerah tersebut, Presiden akan kembali ke Bandara Internasional Zam Lombok sekitar pukul 17.36 Wita. Selanjutnya Presiden RI ini akan menyerahkan 500 beasiswa kepada mahasiswa terdampak bencana alam. Dari Lombok Tengah, Nusa, Tenggara Barat, Tim Liputan, GED TV Terima kasih.